Oke video kita kali ini adalah tentang mengel ya di sini saya sudah buka mikrotiknya jadi tujuan saya membuat mengel untuk menangkap address atau IP address dari Zoom ya sehingga nanti kita akan dapat address list disini seperti ini ya Nah untuk menangkap IP address ini secara otomatis kita menggunakan mengel di sini mengel sudah saya buat ya dengan kemudian saya juga sudah buat ini menggunakan port ini ya disitu akan menggunakan port di sini ada TCP dan juga UDP ya report yang bersama saja saya buat buat UDP sama port TCP nya ya kadang-kadang itu Zoom itu dia bisa menggunakan juga TCP ya juga bisa menggunakan UDP ya tapi terkadang ya biasanya sih cuman untuk inisial connection ya inisial connection jadinya menggunakan port TCP nah disini ini sudah saya buat sih baru mengelnya ada dua ruang mengel ya di protokolnya ada TCP ada UDP dan disini sempurna ini nah cara membuatnya gampang saja ya tinggal kalian add di sini atau saya double klik saja di sini di sini dan bisa pilih free routing atau forward ya antara dua ini yang mana yang pilih-pilih saja saya mendekati dari interface nya ya dimana kalian pertama kali inisial connection akan dilakukan jadi kita kita tangkap dulu di sana sehingga nanti IP address nya dapat kita tangkapnya kemudian destination port nya jadi saya sudah siapkan disini dengan copy saja ini lalu paste di sini klik paste ini oke kemudian di advance nya destination address list kalian buat saja IP terserah ya namanya kalian kemudian action nya action nya kalian buat ke add destination to address list ini ya oke kemudian ada address list namenya lebih jump tadi time out nya kalau kalian mau bikin ya tidak usah kemudian oke atau apply ya oke itu juga dengan UDP sama chain nya berarti kode protokol kalian pilih lebih saja UDP ya kemudian destination port nya dengan pakai saja port yang ini tadi ini ya port yang ini untuk UDP nya atau sama saja sih oke dan sudah selesai ya kalau saya lebih senang di advance apa saja action nya sama log graphic nya tidak perlu dan bisa lebih senang membuat saat komentar ya jadi jangan lupa kalian buat komentar di sini supaya kalian tahu di situ nanti apa saja yang akan buat ya seperti itu itu namanya bagian dari dokumentasi ya oke kalau sudah selesai kalian buka ini kalau kalian ketik saja zoom zoom.us seperti itu lalu kalian pergi ke mikrotik dan lihat terselisnya oke seperti ini saya berhasil ditangkap ya oke nah dari sini nanti kalian bisa buat q-nya supaya priority nya bisa kalian prioritaskan di zoom saja seperti itu biar zoom kalian lancar oke demikian video kali ini semoga video ini bermanfaatnya jangan lupa like share komen ya teman-teman yang lainnya atau ke siapapun yang memerlukan atau merasa video ini bermanfaatnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati